Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hadir di studio Ustadz Irfan Alhamdulillah akan berbagi ilmu kepada kita semua ilmu itu ibarat bisa dikatakan kayak pisau ya jadi ketika ilmu itu dipegang oleh orang yang soleh maka ilmu itu akan senantiasa bermanfaat untuk dirinya sendiri dan orang lain dan Ustadz Irfan dengan ilmunya akan berbagi kepada kita sebaiknya atau bagaimana dalam kita melakukan ibadah maupun dalam kita bermasyarakat dan pada kesempatan kali ini Ustadz kita akan mengambil satu tema sekarang ini HP ya, handphone itu sudah begitu melekat pada diri manusia karena dimanapun dia berada, HP itu kan selalu hadir, selalu dibawa dan di dalam HP itu sering diinstal Al-Quran Al-Quran nah, etikanya seperti apa Ustadz? ketika kita punya HP, kemudian di dalamnya ada Al-Quran ya 30 juz ya ya, Masya Allah Masya Allah dan Alhamdulillah ya artinya ketika kita ingin melakukan ibadah membaca ayat, sejauh Al-Quran ya sudah begitu fleksibelnya dimanapun kita bisa melakukannya nah, yang menjadi pertanyaan Ustadz apakah ketika kita memegang HP yang di dalamnya ada Al-Quran kita harus berhudhu dulu Jazakumullah Masya Allah Jazakumullah Khairan 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 pertama, kesyukuran harus diutamakan dulu bersyukur kalau di setiap handphone anak muda atau siapapun terinstal aplikasi Al-Quran karena ada orang punya handphone tapi gak ada Al-Quran di dalamnya gitu gak diinstal aplikasi Al-Quran ya, kita harus nuzonnya sama orang tersebut mungkin memorinya habis jadi gak nginstal jadi pertama, bahagia banget kalau setiap kaum muslimin di handphone-nya sudah terinstal aplikasi Al-Quran nah, tinggal step selanjutnya adalah adab-adab seperti apa sih yang harus kita lakukan kalau kita hendak membaca Al-Quran lewat aplikasi handphone yang pertama Al-Quran di handphone itu berbeda dengan Al-Quran di mushaf mushaf itu di lembaran-lembaran suhuf di lembaran-lembaran Al-Quran Allah berfirman dalam Al-Quran Al-Quran surah 56 Al-Waqi'ah ayat yang ke-79 Allah berfirman a'uzubillahi minasyatuan rojim la yamassuhu illal mutahharun Al-Quran tidak boleh disentuh illa kecuali mutahharun orang-orang yang disucikan salah satu diantara beberapa pendapat ulama adalah ini berkaitan dengan adab adab sebelum membaca Al-Quran hendaknya orang tersebut bersuci makna bersuci disini adalah berwudu terlebih dahulu kalau kita bicara loh kan ini bukan mushaf ini kan handphone tapi kan yang hendak kita keluarkan dari lisan kita itu kan kalam Allah kalam yang mulia yang agung luar biasa setiap untayan kata demi kata perhurufnya saja bahkan bernilai pahala masa kita suul adab jadi sebaiknya walaupun kita membuka tidak lewat suhuf lembaran Al-Quran yang asli melainkan lewat aplikasi hendaknya kita punya wudu ini bagian dari adab kita punya wudu karena yang mau kita baca a'udhu billahi minash shaytani rajim bismillahirrahmanirrahim dari bismillahnya aja itu udah ngalir pahala yang banyak luar biasa kata nabi yang mulia dalam hadithnya la'akulu aliflamim harfun aku tidak mengatakan aliflamim itu satu huruf walakin akan tetapi alifun harfun wamimun harfun walamun harfun wamimun harfun alif satu huruf lam satu huruf mim satu huruf yang tiap-tiap huruf diganjar sepuluh kali lipat bayangin kalau bismillahirrahmanirrahim ada belasan huruf yang kita baca berapa puluh atau berapa ratus pahala bahkan kalau dikali lipat yang sudah kita dapatkan dengan hanya membaca bismillahirrahmanirrahim karenanya tempel lah dengan adab adabnya berudulah sebelum membaca Al-Quran walaupun lewat aplikasi dan termasuk sedikit mungkin kan sekarang ada terus kalau Al-Quran dibawa masuk ke dalam kamar mandi gimana kan ada bukan Al-Quran ya handphone yang di dalamnya terinstal aplikasi Al-Quran ikut masuk kamar mandi gimana kita manusia kita punya hafalan gak kira-kira terus kita masuk kamar mandi gimana jadi handphone ini ya handphone ketika dia masuk dia sebagai alat hukumnya sebagai alat dia hukum dasarnya ini alat bukan Al-Qurannya beda sama lembaran Al-Quran yang memang dia Al-Quran kalau Al-Quran yang memang mushaf Al-Quran lembarannya Al-Qurannya ini gak boleh dibawa masuk ke dalam kamar mandi tapi kalau handphonenya fungsi basicnya adalah handphone maka kalau dibawa masuk ke dalam kamar mandi dia gak ada masalah karena dia handphone sebagaimana manusia dia terinstal 30 jus di kepalanya dia masuk kamar mandi ya karena wujudnya manusia jadi itu diperbolehkan seperti itu Barukullah Fik jelas sekali ya apa yang disampaikan Ustaz Irfan intinya bahwa HP handphone itu kan alat dan bisa dianalogikan diri kita ya mungkin ada yang hafal Al-Quran itu kan satu ini ya satu mushaf Al-Quran tapi karena dia itu selaku manusia akhirnya dia boleh masuk kamar mandi tanpa harus melepaskan hafalannya iya hafalannya ditaruh dulu gitu enggak Masya Allah intinya adab tetap harus kita jaga kita tekankan walaupun kita membaca pakai media handphone itu memang diutamakan kita bersuci dulu atau berwudu dulu mungkin itu Ustaz kita sampaikan ke pemirsa dan kita bisa kita bersua lagi di lain waktu dan lain kesempatan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa